Sebanyak 50 narapidana lapas kelas 2B Manokwari akan mendapat remisi atau pengulangan masa hukuman tahanan di hari raya Idul Fitri 1438 Hijriah. Pemberian remisi akan dilakukan Minggu 25 Juni mendatang bertempatan dengan perayaan Idul Fitri. Sementara itu, bagi tahanan tipikur atau kasus korupsi baru akan diberikan setelah lebaran. Menjelang Idul Fitri 1438 Hijriah, pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia memberikan remisi kepada ribuan narapidana sebagai salah satu hadiah istimewa bagi mereka dan keluarga. Seperti diketahui, remisi untuk pidana umum diajukan oleh Lapas dan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM. Sedangkan untuk kusunan remisi pidana khusus terkait peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2006 diajukan ke Direkturat Jenderal Permasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Kepada Kasuari Channel, Kepala Lapas Kelas 2B Menokwari, Luluk Kuncoro mengungkapkan, pada saat Hari Raya Lebaran yang jatuh pada tanggal 25 Juni mendatang, pihaknya akan memberikan remisi khusus Hari Raya kepada 50 orang narapidana Muslim yang terdiri dari sebagian narapidana perempuan dan narapidana laki-laki. Pemberian dilakukan setelah pelaksanaan sholat Id pukul 8 pagi di Lapas Kelas 2B yang terletak di Kampung Ambon. Remisi untuk Hari Raya Lebaran ini dipikirkan, jadi mungkin yang terima itu sekitar 50-an lah, sekitar 50-an. Dan juga ada tipikor juga yang untuk menerima remisi, tapi mungkin karena terbentuk masalah ini PT.99, ya tetap mungkin ada. Tapi ya prosesnya mungkin agak lama lah, menyusul. Ini kan langsung dari menteri, proses kan tetap menerima menteri, jadi misalnya untuk turun itu mungkin agak lama. Ya syukurlah mereka juga terima remisi. 50 orang ini kan kasusnya kan umum, ya pembunuhan lah, ya jadi khusus untuk umat muslim yang melalukan, Dan untuk Waisya kan ada satu orang, misalnya untuk muslim, dan nanti pada saat Natal dia khusus untuk umat kristian. Duluk Kuncor menjelaskan remisi hanya diberikan bagi tahanan yang memiliki masa hukuman satu tahun ke atas, sedangkan untuk dibawa masa hukuman sembilan bulan tahanan tidak diberikan remisi. Namun rata-rata narapidana yang akan menerima remisi tersebut paling banyak di atas 12 tahun hingga 14 tahun. Selain remisi hari raya lebaran, para narapidana juga akan kembali mendapatkan remisi pada tanggal 17 Agustus, yang diberikan hanya dua kali dalam setahun. Ya jelas pasti berbeda-beda lah sesuai dengan hukumannya lah, nah seperti ini. Tekologis kita, kalau hukuman sembilan bulan ke bawah mungkin itu enggak, enggak diberikan. Hukuman tinggi lah, paling tinggi macam-macam juga, ada yang 12, ada yang 14, 15 tahun. Kalau selesai ini kan mereka akan dapatkan remisi nanti 17 Agustus lagi kan, jadi mereka ya menerima itu di dalam sekitar dua kali dalam setahun lah, masa dapat remisi, masa setahun dua kali ya hari untuk hari raya keyakinannya dengan 17 Agustus. Sementara itu untuk narapidana khusus tindak pidana korupsi, seperti para pejabat daerah di lingkungan Provinsi Papua Barat, juga akan mendapatkan hak remisi yang sama seperti narapidana kasus umum. Namun untuk narapidana kasus tipikor, pemberian remisi dilakukan setelah lebaran, karena keputusan tersebut masih menunggu instruksi dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Terima kasih.